What's up pessoal fans, welcome back to the timeout Salah dari Perancis dengan skor 89-79 Padahal tim USA adalah pilihan gue untuk menjadi juara Jadi kalau prediksi gue jangan didengarkan lah Prediksi gue selalu salah But tadi tim USA sebenernya struggling Memang dari quarter 1 sampai akhir quarter ketiga Dimana mereka selalu ketinggalan Tapi di quarter 3 akhir tuh Donovan Mitchell on fire banget Dimana dia bisa membawa tim USA unggul Tapi sayangnya di quarter keempat Gilirannya Perancis lagi yang mainnya bagus Evan Fournier Wah gila dia jago banget si Evan Fournier Dimana dia mencetak 22 poin di pertandingan kali ini Tapi emang Rudy Gobert Size nya gak ada yang bisa jaga Tim USA Dimana dia baru saja mencetak 21 poin dan 16 rebound Dan dia yang ngedang terakhir Yang membawa tim Perancis memenangkan pertandingan kali ini Oke dari tim USA Mereka sebenernya kesempatan menang besar sekali Marcus Smart free throw nya gak masuk 2 kali Lalu Kemba Walker dapet 3 free throw Hanya masuk 1 Lalu juga Jalen Brown Gue gak ngerti tadi di posesi di quarter keempat Tuh dia ngapain di akhir quarter keempat Dia mau layup kayaknya gak masuk juga Jadi tim USA eksekusinya di akhir quarter keempat Sangat disayangkan sekali Apalagi free throw nya Dan yang pasti kalau gue lihat 3 The Whole Game Mereka reboundnya kurang oke ya Karena memang kalah size Greg Popovich lumayan unik sih Mereka Menggunakan small team banget di quarter keempat terakhir Dimana Brooke Lopez gak ada yang main Mason Plumlee gak ada yang main Miles Turner juga gak ada yang main Ini kalau gue liat reboundnya pun 44 untuk Perancis 28 untuk USA Miles Plumlee tadi kok gak salah Eh Miles Plumlee Miles Turner itu tadi mainnya cuma kayak 10 menit Kalau gue gak salah dan Brooke Lopez juga cuma 8 menit Jadi tadi bener-bener mengandalkan small mannya mereka Gue liat tadi quarter ke 3 aja yang jaga Rudy Gobert adalah Joe Harris itu Kemungkinan gak akan terjadi tuh kayak di NBA Dan juga Jalen Brown sempet menjaga Rudy Gobert Dan tadi juga sebenarnya Donovan Mitchell di akhir quarter 4 tuh juga sempet ya melakukan layup Dia mau melakukan reverse layup Tapi temennya Temen sesama Yuta Jazznya dia yaitu Rudy Gobert Kayaknya udah tau tuh Kalau gue bilang dia udah tau banget gerakannya Donovan Kalau dia akan melakukan reverse layup atau finishingnya di Sisi lawan opposite side On the opposite side Jadi Rudy Gobert langsung ngeblok Walaupun tuh sedikit Bisa dibilang foul juga Karena kayak Rudy Gobert badannya sedikit mendorong Donovan Mitchell Tapi wasit tidak meng-call foul So men hari ini tim USA kalah men Gue gak percaya sih sebenernya masih Mereka kalah Karena gue tadi mikir wah udah bisa ngalahin Apa maksudnya Serbia udah kalah Kayaknya langkahnya ke final dan juga menjadi juara Akan lumayan mulus nih Tapi ternyata USA kalah Walaupun hari ini Donovan Mitchell Gue bilang mainnya gila banget sih Donovan Mitchell mencetak 29 poin Untuk tim USA dan Marcus Smart Mencetak 11 poin Lalu setelah itu yang double digit Hanya Kemba Walker Jadi hanya 3 pemain Jadi kalo lu bisa bayangin kalo Marcus Smart jadi second top Second scorer lu Ya kayaknya susah menang sih Tapi memang Perancis harus diakui selama turnamen ini juga tampilnya cukup solid Nando DeColo juga tadi jago banget sih Gue boleh bilang Nando DeColo mencetak Ntar gue dulu liat contekan gue dulu 18 poin Pahal Batum mainnya juga biasanya sih 6 poin 5 ribon 2 asis Tapi Batum tadi tugasnya adalah untuk menjaga Donovan Mitchell Gue liat sih But Akhirnya Tetap terjadi kayaknya USA lawan Serbia Untuk perebutan juara 5-8 ya kayaknya Tapi besok Besok kayaknya mainnya USA lawan Serbia Tadi kan kita semua mengharapkan finalnya USA lawan Serbia Tapi ternyata Terjadinya untuk perebutan klasifikasi 5-8 So Ini PR untuk tim USA Ini boleh dibilang berarti tim-tim dunia ini sudah mulai mengejar Tim USA Walaupun memang kita tau tim USA ini adalah lapis ketiga mungkin di NBA Tapi Men sebuah sentilan aja sebelum ke Olimpiade nanti Untuk Tokyo 2020 Gue yakin dengan kekalahan ini Pasti membangunkan tim USA Banyak bakal banyak pemain bintang mereka yang akan tampil di Tokyo juga Apalagi kalau Olimpiade itu lebih bergensi biasanya daripada FIBA World Cup So ini Kekalahan pertama lagi kayaknya sejak 2006 ya waktu itu di semifinal Kalau gue gak salah lawan Yunani Itu adalah kekalahan terakhir di Jepang dulu Melawan Yunani Walaupun memang sempat kalah lawan Australia kemarinnya Tapi itu XCBC aja jadi tidak terlalu terhitung Tapi di pertanyaan resmi mereka terakhir kalah di tahun 2006 So USA Greg Popovich belum bisa membawa USA juara Cukup mengejutkan karena memang menurut gue juga coaching staffnya mereka luar biasa banget Ada Jay Wright, ada Steve Kerr, ada Lloyd Pierce Jadi sangat disayangkan sekali Pak Gue pengen banget melihat tim USA juara But Pasti banyak juga orang disana yang luar sana Senang melihat prediksi gue salah dan juga melihat tim USA kalah But Di quarter final satu lagi ada Australia lawan Ceko Di mana Australia menang So Semifinal adalah Perancis melawan Argentina Spanyol melawan Australia Ini 4 tim yang cukup kuat dan juga konsisten sepanjang turnamen ini Jadi sulit ditebak juga Tapi kalau gue harus memilih Gue akan memilih Perancis masuk final Melawan Spanyol Sorry melawan Australia Jadi Australia lawan Perancis finalnya Lalu yang juara kayaknya Perancis menurut gue sih Kayaknya Perancis nih momentumnya akan bagus banget sampai ke final dan juga menjadi juara nantinya So Itu prediksi gue jangan didengarkan karena biasanya prediksi gue selalu salah juga But guys kalian misalnya tinggalnya prediksi kalian Menurut kalian siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini Langsung tulis aja di comment section Thank you banget nih guys Sudah mengikuti Perjalanan gue selama Viva World Cup ini Mungkin nanti kita baru review lagi Untuk pertandingan final Setelah kita tahu siapa yang akan menjadi juara di Viva World Cup kali ini So guys thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace Peace